Halo guys, salam jumpa lagi bersama saya Ferry Bangabian di channel Ferry Bangabian juga. Guys, hari ini kita ada di lokasi membelakangi satu ikon yang terkenal juga di sekitaran Pulau Samosir ini, yaitu Si Beabea. Dia ada di sana, persis ke arah yang saya tunjukkan ini guys. Di sana, kalau bisa dilihat ya, disitu ada tikungan-tikungan, turun ke bawah, itulah Si Beabea. Nah, sekarang kita ada membelakangi Si Beabea. Inilah sisi lain dari pemandangan Si Beabea. Kalau kita lihat dari Si Beabea, di bawahnya itu adalah Danau Toba, sampai ke sini lah dia. Nah, jadi Danau Toba ini dari arah Aji Bata, terus turun ke sini melingkar, daerah ke bawah, terus. Nah, di sana itu adalah, di sana itu Bes Pusuk Buhit. Ya, di sana Pusuk Buhit. Kita turun dari arah Pangururan. Ini sekarang kita turun dari arah Pangururan, lalu kita ada di posisi sekarang ini. Nah, Danau Toba ini akan terus dia melingkar, menter ke belakang sana. Ini sepertinya dekat dia guys. Sepertinya dekat ke bukit-bukit yang di seberang ini. Nah, di sebelah sana itu sudah Pulau Sumatera. Inilah Pulau Samosir, arah Pulau Samosir. Di sebelah sana Pulau Sumatera. Ini ada keramba-keramba, tempat petani, apa, para masyarakat di sini. Mereka buat ikan mujair, dekejair. Di bawah do, dekejair, nasai. Nah, dari sini dia guys. Kalau dulu, cuma hanya mancing aja, set, langsung bisa dapat. Danau Toba terus berputar ke belakang. Ya, terus sampai ke Baligie. Guys, berikan waktu, ayo kunjungin Samosir Island. Tempat yang luar biasa, tempat yang sangat menakjubkan. Ini adalah sebagian dari serpihan surga. Samosir Island is the best. Samosir Island ini akan terus dibangun lagi, dan akan terus dibangun. Sektor pariwisata terus akan dibangun. Semakin lebih baik lagi, dan diproyeksikan. Akan menjadi destinasi wisata terbaik nomor dua di Indonesia setelah Baligie. Alam Samosir. Itu tanah kita guys. Orang Bata. Kalau kau mau ke orang Bata, ayo ke sini guys. Inilah tanah kelahiran orang Bata asli. Di sini guys. Rumah Bolo, rumah Bata, semua segala macam. Bagaimana budaya-budaya Bata, bagaimana pesta-pesta Bata, bagaimana asal muasalnya. Kita orang Bata guys. Bisa kita pelajari dari sini. Dari jejak-jejak situs-situs sejarah membuktikan bahwa orang Bata itu luar biasa. Kenapa luar biasa guys? Hanya orang Bata yang pertama punya aksara Bata. Surat-menyurat, tulis-menulis aksara Bata. Kita punya guys. Bendera. Kita ada juga dulu. Bendera Singamaraja. Ya guys. Baru hari-hari orang kita Bata. Kalau dulu zaman Yunani. Orang Yunani, orang pintar-pintar itu. Sudah bisa menyusun hari-hari, bulan, dan tanggal, waktu ke waktu. Kita juga punya. Orang Bata ada punya siklus. Apa namanya itu? Mata penjuru mata angin. Ya kan? Sudah punya siklus penjuru mata angin. Tanggal dan bulan. Penyebutan tanggal dan bulan. Semuanya sudah ada. Adat istiadat, budaya, sistem pemerintahan. Semuanya sudah ada. Luar biasa. Makanya kita harus bangga menjadi orang Bata. Proud to be bangso Bata. Oke guys. Berikan waktu. Ayo kita main-main. Kita keliling ke sana. Naik dari tele. Itu tele itu guys. Nah itu tele. Nyebrang nanti. Dari penyebrangan tele di sana. Lalu terus naik ke tele. Melingkar, melingkar, melingkar. Kalau nggak berani tutup mata guys. Karena tele itu adalah jalan antara hidup dan mati. Sampai di sana turun. Masuk ke si bea-bea. Lanjut lagi pokoknya satu minggu. Nggak habis guys. Kalau mau kelilingi tempat-tempat indah di sini. Satu minggu itu cuma datang pergi, datang pergi, datang pergi. Kalau mau betul-betul ngerti. Betul-betul bisa meresapi. Sampai tahu-tahu apa. Setengah tahun lah guys. Nggak kerja juga ya kan. Nah itulah dia. Oke guys. Nanti kita akan lihat ke lokasi berikutnya. Bagaimana tempat-tempat indah di Bula Samasor ini. Jangan lupa, ayo kita ikuti terus channel ini. Subscribe, veri pakamian, dan kasih komen dan like. Oke.